Pemirsa untuk mempersempit mobilitas dan aktivitas warga selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM saat libur akhir pekan, petugas kepolisian Polresta Bandung Sabtu pagi melakukan penyekatan dan memutarbalikan kendaraan luar daerah Bandung yang tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19. Guna menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung, Sabtu pagi petugas gabungan dari Satlantas Polresta Bandung bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kecamatan Cimenyan menggelar kegiatan penyekatan dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di kawasan Dagobengkok, Kabupaten Bandung. Seperti diketahui, kawasan tersebut merupakan wilayah perbatasan antara wilayah Kabupaten dengan kota Bandung di wilayah utara. Satu persatu kendaraan dari luar daerah Bandung yang hendak menuju ke kawasan Dagobakar diberhentikan dan diminta untuk menunjukkan surat hasil tes bebas COVID-19. Alhasil banyak pengendara yang tidak memiliki dokumen yang dimaksud dan terpaksa diputarbalikan oleh petugas. Namun petugas juga menyediakan pos koordinas kesehatan yang menyediakan sebanyak 50 tes swab antigen secara gratis bagi warga yang bersikuku untuk melanjutkan perjalanannya. Melaksanakan giat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Dagobakar di wilayah utara yang dimana untuk kendaraan mobil di luar plat D atau di luar kota Bandung ataupun Kabupaten Bandung akan kami berhentikan dan kami cek surat kesehatannya atau surat swab antigen terakhirnya. Apabila mereka tidak memiliki surat kesehatan, mereka akan kita minta untuk melaksanakan swab yang kami sediakan. Namun apabila mereka tidak berkenan, akan kami putarbalikan untuk keluar dari wilayah Bandung. Selain memutarbalikan kendaraan luar daerah yang tidak membawa surat bebas COVID-19, petugas juga gencar membagi-bagikan masker kepada masyarakat yang tingkat kesadarannya dalam menerapkan protokol kesehatan masih rendah guna meminimalisir penyebaran COVID-19 di kluster keluarga. Rencananya kegiatan serupa akan terus dilakukan selama pemerintah pusat memberlakukan PPKM. Selain penyekatan di daerah perbatasan upaya untuk mempersempit mobilitas dan aktivitas warga selama PPKM agar tidak menimbulkan kerumunan, petugas juga menutup sejumlah ruas jalan utama di kawasan Soreang dan seluruh lokasi pusat keramaian yang ada di wilayah Kabupaten Bandung.